Intro Salam Indonesia, salam malam pemirsa Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Senin 24 Februari 2014 Serangkaian berita telah kami siapkan diantaranya sejumlah anak yatim piatu mendapat penyiksaan Dan salah satu panti asuhan di kawasan Serpong, Tanggerang, Banten Dan KPK hari ini kembali memeriksa artis cantik terkait Tubagus Hairi Wardana alias Uawan Saya Nur Tanti Purba berikut berita selengkapnya Intro Ya pemirsa penyidik dari unit pelayanan perempuan dan anak PPA Direkturat Reserse Kriminal Umum Apolda Metro Jaya Siang tadi memeriksa enam anak yang diduga mengalami kekerasan fisik di sebuah panti asuhan Di kawasan Sumarekon, Gading, Serpong, Tanggerang beberapa waktu lalu Selain tidak diberikan pelayanan sebagaimana mestinya korban kerap disiksa Dan tidak diberikan makanan yang sehat dari panti asuhan Didampingi tim lembaga hukum Awar Syaron Kenambocah itu menjalani pemeriksaan terkait kasus kekerasan fisik Yang dialaminya di tempat mereka diasuh di kawasan Sumarekon, Gading, Serpong, Tanggerang Menurut pengacara dari tim lembaga bantuan hukum Awar Syaron, Gading Nainggolan mengatakan Pihaknya menemani dan membantu para anak yatim piatu yang menjadi korban kekerasan fisik panti asuhan Milik seorang pengasuh sekaligus pemilik panti bernama Samuel Kenam korban yang diperiksa merupakan bocah yang berhasil melarikan diri Masih ada 30 orang, anak yang berada di panti asuhan tersebut Pada hari ini kita melakukan pemeriksaan para korban Ada sekitar 6 orang, anak-anak di bawah umur Terkait kasus dugaan tindak pidana kekerasan fisik Yang dilakukan oleh seorang pengasuh Dan sekaligus pemilik panti asuhan Samuel Sementara itu Yaakob, salah satu dari enam korban yang disekap menuturkan Dirinya bersama teman-temannya kerap dianiaya dengan menggunakan gas per dan selang Oleh pemilik panti bernama Samuel Selain mengalami kekerasan fisik Korban juga hanya bisa menikmati makanan di panti asuhan Yaitu berupa makanan minstan mentah Pemilik panti? Dia dipukulin Dipukulin? Setiap hari? Dipukulin kalau kenapa? Ya Kadang-kadang dia mukul sendiri lah, gak tahu kenapa Kadang-kadang ada yang bandel Selain itu? Terus karena ada yang pergilah Disitu kan karena gak ada pendidikan Makanya Pada bosannya di rumah ya pergi aja main Jadi pas pulang main itu dipukulin Saat ini Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus pemilukan ini Jika terbukti benar Pihak Polda Metro Jaya tidak segan-segan Untuk menetapkan pemilik panti asuhan sebagai tersangka Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan Ya, sementara itu berbagai pihak mengecam aksi dugaan penyiksaan dan penyekapan terhadap anak-anak yatim piatu Yang dilakukan panti asuhan Samuel di kawasan Serpong, Tanggerang, Banten Kecaman itu diantaranya datang dari LBH Mawar Saron dan pemberi donator terhadap panti asuhan tersebut Mereka meminta kepolisian untuk mengusut kasus ini Tragedi menyedihkan kembali menimpa anak negeri Di mana puluhan anak yatim piatu di sebuah panti asuhan Yang berlokasi di sektor 6GC Sumarekon Gading Serpong, Tanggerang diduga Mendapat perlakuan kasar dan penyiksaan dari pengelola panti Atas kejadian tersebut, LBH Mawar Saron angkat bicara Menurut salah satu pengacara senior LBH Mawar Saron, Hotmasi Tompul Dirinya merasa sedih dan prihatin atas kejadian tersebut Serta mengecam perbuatan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan Samuel Hotmasi Tompul juga meminta Aparat berwajib segera bertindak cepat dan tegas Serta memenjarakan pemilik tempat tersebut Adalah sangat menyakitkan hati Di mana satu yayasan menyebut yayasan Yang si Yogyanya melakukan kebaikan Melakukan segala sesuatu yang terbaik Untuk anak-anak calon pemimpin-pemimpin bangsa ini Kami sangat sedih Dan kami berharap semua teman-teman wartawan bisa mengangkat masalah ini Semua hanya demi kebaikan anak-anak muda kita Pada masa yang akan datang Tidak berbeda dengan pernyataan Hotmasi Tompul Salah satu donatur panti asuhan, Yoyo, mengatakan Bahwa dirinya meminta Agar anak-anak di panti asuhan tersebut segera diselamatkan Dan mendapat perlindungan yang baik Harapan saya Donatur sebetulnya hanya ingin menyelamatkan anak-anak Itu saja Dan anak-anak selamat itu adalah tujuan kami utama Sejak awal bulan Agustus 2013 Kami memberikan donasi kepada anak-anak ini Hanya itu Sebelumnya diberitakan ada tujuh orang anak Yang berhasil diselamatkan LBH Mawar Syaron Mereka mengaku mendapatkan penganiayaan dan penyekapan Pada 11 Februari lalu Bahkan ada seorang bayi yang tewas Yang hingga saat ini masih diselidiki kematian bayi tersebut Dari Jakarta Hamjati melaporkan Ya, kantor harian radar Sulawesi Tengah Dan radar TV Palu Senin dini hari dilempari bom oleh orang tak dikenal Bom berjenis bom pipa dilemparkan tepat di depan pagar gedung Graha Pena Tidak ada korban jiwa dan kerusakan akibat teror bom ini Bom yang belum diketahui daya ledaknya ini dilemparkan orang yang tidak dikenal saat gedung Graha Pena sedang sepi Sekitar pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah Senin dini hari Saat itu di halaman Graha Pena di jalan Yusudarso kecamatan Mantikulore Hanya ada beberapa karyawan dan seorang satpam Saat itu tiba-tiba saja terdengar suara ledakan keras dari halaman depan gedung yang ditempati oleh media Jawa Post Group Harian radar Sulteng dan radar TV Palu Senin pagi pihak Gegana Polda, Sulawesi Tengah langsung menyisir sekitar Gedung Graha Pena Polisi mencari apakah ada bom lain yang disimpan di sekitar lokasi Tim Gegana dan Lab 4 Polda, Sulawesi Tengah lalu mencari sisa-sisa ledakan Polisi menemukan casing bom dari pipa besi serta beberapa serpihan lainnya Selain itu polisi juga menemukan sisa ledakan di pepohonan serta lubang di tanah tempat bom ledak Kapolda, Sulawesi Tengah berikian polisi Aridono Sukmanto juga datang ke lokasi kejadian Menurut Kapolda, bom ini merupakan teror yang ditujukan kepada masyarakat Bom ini sengaja dilemparkan ke tempat kosong dan tidak mencederai orang Sebagai bentuk pesan bahwa para teroris masih ada di Sulawesi Tengah Ini sengaja dilempar di tempat yang tidak berbahaya Pada posisi waktu yang memang tidak banyak orang Pesan ini ya, pesan bahwa saya masih ada Seperti itu, saya siapa? Ini yang tugas kita untuk mencari Hingga Senin siang polisi masih terus menyelidiki motif aksi pelemparan bom tersebut Kapolda belum bisa memastikan apakah ada hubungan teror bom tersebut dengan para pelaku teror di Poso Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takbir, melaporkan Ya, KPK hari ini kembali memeriksa artis cantik terkait Tubagus Hairi Wardana alias Wawan Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.